Apakah saya masih bisa lip-sync romance lagi sama Imel? Apakah masih ada vlognya Ratu? Nah sobat, menanyakan langsung dengan jujur, kamu cemburu atau enggak? Kalau memang pacar saya, mantan saya, dulu ya memang Ratu gitu loh. Tapi banyak juga kan yang ngespill, wah Kak Abdul, Afmel, Afmel gitu kan. It's okay gitu loh. Ya mungkin tadinya, mungkin tadinya istri saya tidak berpikir. Halo sahabat semuanya, ketemu lagi nih di vlog saya, Abdal Yusman. Kita ngobrol-ngobrol sendiri lagi ya. Kemarin Alhamdulillah banyak ngesuka, saya ngobrol sendiri. Semoga konten hari ini kalian suka lagi. Oke, sesuai dengan judul. Apakah saya masih bisa lip-sync romance lagi sama Imel? Tapi sebelumnya, saya boleh cita sedikit ya. Kalian ngomong-ngomong sudah pada nonton belum vlog yang kita di Bandung kemarin? Udah kan? Yang lip-syncnya, saya sama Nada, kita bikin beberapa konten di sana gitu kan. Jadi pada saat itu kita di Bandung, saya itu janjian sama Nada, tapi dia tidak bales. Karena memang last minute si Nada bilang, Kak aku nggak bisa, aku sibuk. Ternyata, schedule yang udah kita atu dari minggu kemarin, dia nggak bisa. Ya udah, jadi saya sama Dapik. Ya udah lah, kita udah janjian sama Ratu juga kan. Ya udah lah, Nada juga udah nggak bisa. Ya udah, kita fokus ke Ratu Anissa. Nah, tiba-tiba gitu kan, pada saat saya di rumahnya Ratu Anissa, Malam itu dia datang, Alhamdulillah. Nih, makasih ya Neng Nada yang udah sempetin nih. Bisa datang ke rumahnya Nengatu. Akhirnya pada saat itu, momen itu kita manfaatin deh. Yang jawab spontan, ke rumahnya Ratu, dan juga lip-sync sama Nada. Tapi, ngomong-ngomong lip-sync sama Nada, ingat nggak? Dulu pertama kali kita bikin lip-sync sama Nada, itu judulnya tuh yang Apakah kau tahu? Nah, itu nge-romance ya. Dan itu pertama kali loh, saya ketemu Nada setelah berapa lama nggak ketemu kan? Nah, yang kalian tidak tahu, nah ini dia nih, saya juga nggak pernah cerita sih Sebenernya tuh apa yang terjadi di sana gitu loh. Sebenernya, di situ itu ada istri saya dan juga Messi, anak saya. Dan mereka tahu prosesnya, melihatnya, oh kerjaan suami saya seperti ini gitu loh. Nah, jadi sobat, istri saya itu melihat semuanya proses syuting vlog pada hari itu. Nah, setelah itu, saya bikin lagi tulip-sync sama Nada yang rindunya. Wah, itu emang keren banget sih, kita bikin lagi, romance lagi. Dan Alhamdulillah sih, banyak banget yang suka kalau saya romance sama Nada. Dan itu, saya juga sebelum bikin vlog, saya selalu minta izin sama istri saya. Kalau saya mau vlog nih, sama ini, sama si ini, misalkan sama Ratu, sama Nada, sama email. Saya selalu minta izin. Nah, kita balik lagi ya ke vlog Bandung. Kak, apakah masih ada vlognya Ratu? Nah, sobat, vlognya Ratu itu masih ada dan itu keren banget. Kalian tahu kan, dua tahun lho, saya bisa eksklusif untuk bisa ngobrol sama Ratu. Tapi sekarang, saya mau challenge nih, sobat-sobat semuanya. Dan juga sekalian bikin semangat saya juga nih, gitu loh. Kalau misalnya, video ini nih, video ini nih, yang saya nggak pernah ngobrol sendiri nih, bisa sampai seribu like dalam satu hari. Vlognya Ratu Anissa yang eksklusif, saya akan upload di hari minggu. Cuman seribu like lho, saya nggak minta 10 ribu, apa segala macem. Seribu like. Dengan ada yang seribu like itu, jadi bikin saya semangat, gitu loh. Sekarang saya challenge sobat-sobat Gentabuana semuanya. Konten Gentabuana ini apakah masih disukai? Masih banyak peminatnya dan kalian masih mau nonton? Kita akan buktiin ya. Nah, kemarin terakhir kita lipsync yang di koma itu. Banyak banget yang komen dan juga DM saya. Kak Afdal kan sudah beristri. Kak Afdal nggak sadar, sudah nikah. Istrinya gimana? Nah, ini sebenarnya sudah beberapa kali ya, saya menjelaskan dan menanyakan langsung dengan jujur. Kamu cemburu atau nggak? Saya nggak perlu jawab ya. Itu sudah dijelaskan semuanya, oke? Nah, sobat semuanya. Kalau saya pribadi ya, saya itu bikin suatu konten, bikin suatu vlog. Itu buat fun. Dan saya juga tidak suka yang namanya drama atau mencari masalah, membikin kegaduhan, mengundang opini-opini yang negatif. Aduh, nggak deh. Saya nggak mau, saya menghindari itu. Saya bener-bener menjaga perasaan, apalagi keluarga saya. Banyak kalian dulu tuh beranggapan saya ada apa-apa sama dia. Dan sebenarnya itu bukan kenyataan dan itu bertentangan dengan saya sendiri. Contohnya gini aja deh. Kak Afdal kenapa sih? Dulu tuh di TV kayaknya romans banget. Ini contoh aja ya sama kakak email. Kok sekarang nggak bisa sih gitu loh. Nggak bisa bikin lagi. Sobat semuanya nih ya, sobat tercinta. Dulu itu TV. Pada saat saya syuting di TV, ada sutradara dan saya dibayar untuk melakukan adegan itu. Saya harus bikin bagaimana seromans mungkin. Bisa dapet kemistrinya yang seperti kalian lihat. Dan kalau sekarang, ini kan YouTube. Beda platform. YouTube itu adalah yang kita buat atas kehendak kita sendiri. Ya kan? Kalaupun kalau misalnya saya tidak suka atau saya tidak cocok, ini akan bahaya. Saya bisa kat kedapik. Saya bilang tipik. Adegan ini diterima aja. Ini dikat aja karena kayaknya ini agak sedikit menggiring deh. Nah, itu bisa saya lakukan. Tapi kalau di TV tidak? Dan keluarga saya juga nonton kan? Bagaimana tipsingnya gitu loh. Kalau YouTube ini kan memang kita nih gitu loh. Nah, saya tidak mau mungkin, mungkin gitu kan yang istri saya beranggapan. Kalau memang pacar saya, mantan saya dulu ya memang ratu gitu loh. Tapi banyak juga kan yang ngespill. Wah, Kak Abdel, afmel, afmel gitu kan. It's okay gitu loh. Ya mungkin tadinya, mungkin tadinya istri saya tidak berpikir. Oh, dia biasa aja. Nah, kalau saya bikin romans, saya cuma takut gitu loh. Saya cuma agak sedikit takut. Kalau misalkan nanti dia akan berpikir. Jangan-jangan bener nih dulu ada apa-apanya. Nah, itu saya bener-bener sangat-sangat menjaga banget keluarga saya. Terutama perasaan istri saya. Gitu sobat. Nah, jadi balik lagi ya. Saya itu tidak mau membuat suatu kegaduhan atau masalah di vlog. Kalau misalnya kalian pengen, Kak Abdel, kita pengennya begini. Kita pengennya begini. Kita pengennya romans, apa segala macem. Kalau misalnya saya suka, nah, saya akan bikin sesuai dengan request kalian. Tapi kalau misalnya itu bertentangan dengan saya atau saya merasa ini agak bahaya dan bisa menyinggung orang, nah, saya tidak bisa memenuhinya. Nah, bahkan Dapik itu banyak sekali gak join konten sama saya. Banyak-banyak sekali. Bos, kita bikin indol, bikin ini, bikin ini. Saya bilang sama Dapik, kalau ini saya tidak suka, saya bertentangan, mau view-nya berapa, berjuta-jutaan, saya gak akan mau bikin. Saya bikin apa yang saya suka dan cocok buat saya dan itu yang pastinya tidak bahaya. Nah, balik lagi ya sobat. Apakah saya masih bisa bikin lip sync yang romans lagi sama email? Kalau lip sync, saya bisa. Kalau untuk romans, untuk saat ini mungkin saya lebih memilih untuk menjaga perasaan. Tahu sendiri ya sobat ya, mungkin kalau dulu lip sync saya sama email, romans saya sama email itu sampai kebawa ke sekarang kemistri kita. Jadi banyak sekali orang yang menggiring opini kalau saya ada apa-apa, apa segala lainnya. Nah, itu saya tidak mau membuat kegaduhan, tapi saya tetap mau bikin lip sync sama email. Tapi kalau untuk romans, saya lebih memilih hold dulu karena banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang harus saya pikirkan. Kalau misalkan melakukan itu, saya juga sangat-sangat menjaga perasaan istri saya dan juga mungkin dari pihaknya email juga yang dulunya kita kan memang kemistrinya bagus banget, dapat banget, dan sampai kebawa tuh ke sekarang. Nah, itu saya sangat-sangat menjaga. Dan untuk sobat-sobat semua nih yang nonton vlog saya, subscriber lama saya, kalian tahu bagaimana saya ini orangnya dalam membuat suatu konten. Jadi sekali lagi ya sobat semua, konten saya ini adalah have fun dan senang dan saya tidak mau membuat kegaduhan atau bikin suatu perkara atau masalah lah. Apalagi itu melibatkan orang banyak, terutama keluarga saya. Nah, itu saya gak mau deh. Masih bisa lah cari konten lain selain membuat kegaduhan. Clear ya sobat? Jadi udah saya jelasin ya. Nah sobat, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya video ini sampai seribu like dalam satu hari, cuma seribu loh. Cuma seribu loh. Cuma seribu loh. Gak susah kan? Saya akan upload vlognya Ratu di hari Minggu. Catet nih. Saya gak ingkar. Di hari Minggu. Vlognya Ratu Anissa. yang bertahun-tahun kita nunggu yang kalian mau. Dan ini sangat-sangat spesial sekali. Kesobat, makasih banyak nih yang udah nonton saya cuap-cuap sendiri. Semoga suka ya. Dan jangan lupa di-subscribe, di-share sebanyak-banyaknya dan ada loncengnya tuh. Kita banyak konten-konten bagus. Jangan sampai tuh pertinggalan konten-konten bagus kita. Oke? Sampai ketemu di konten lain-lain. Sampai jumpa. Sampai jumpa.